Pengacara terkemuka Jeremy Hogan baru-baru ini mengklarifikasi kesalahpahaman yang tersebar luas mengenai dokumen terbaru SEC dalam gugatan yang sedang berlangsung terhadap Ripple. Bertentangan dengan beberapa laporan, SEC tidak mengurangi tuntutan awalnya sebesar 2 miliar dolar menjadi 102 juta dolar. Hogan menekankan bahwa kebingungan muncul dari argumen hukum komparatif yang digunakan oleh SEC sebagai tanggapan atas pembelaan Ripple. Pertarungan hukum antara Ripple dan SEC berpusat pada apakah token XRP Ripple harus diklasifikasikan sebagai sekuritas. SEC awalnya menuntut denda besar sebesar 2 miliar dolar dari Ripple, yang kemudian di-counter oleh Ripple dengan merujuk pada penyelesaian antara SEC dan Terraform Labs atau Terraform Labs. Ripple berargumen bahwa, berdasarkan kasus Terraform Labs, dendanya harus sekitar 10 juta dolar. Ripple menghitung angka ini dengan membandingkan denda perdata Terraform Labs sebesar 420 juta dolar dengan penjualan bruto sebesar 33 miliar dolar, menghasilkan sekitar 1,27 persen. Sebagai tanggapan, SEC tidak setuju dengan interpretasi Ripple, menyatakan bahwa perhitungan tersebut seharusnya didasarkan pada total denda perdata dan disjorgemen Terraform Labs yang berjumlah 3,58 miliar dolar. Dengan menggunakan metode ini, SEC menghitung rasio tersebut menjadi 11,7 persen. Menerapkan rasio 11,7 persen ini pada $876,3 juta disjorgement yang dicari dalam kasus Ripple, SEC menyimpulkan bahwa denda perdata harus sebesar $102,6 juta, bukan $10 juta yang diusulkan oleh Ripple. Setelah presentasi SEC, beberapa anggota komunitas XRP berspekulasi bahwa SEC telah mengurangi tuntutan $2 miliar menjadi $102,6 juta. Jeremy Hogan menangani kesalahpahaman ini, memperjelas bahwa SEC tidak menurunkan tuntutannya. Dia menjelaskan bahwa angka $102 juta berasal dari logika Ripple sendiri yang diterapkan pada penyelesaian Terraform Labs yang digunakan oleh SEC untuk menggambarkan sebuah poin, bukan sebagai tuntutan baru. Hogan menegaskan kembali bahwa sikap sebenarnya dari SEC tetap tidak berubah, dan angka $102 juta hanya merupakan perhitungan hipotetis. Dia juga mengingatkan komunitas tentang prediksi sebelumnya, menunjukkan bahwa pengadilan mungkin akan memberikan denda sebesar $100 juta terhadap Ripple dan kemungkinan perintah permanen untuk penjualan institusional XRP. Pengacara Australia Bill Morgan mengemakan sentimen Hogan dalam sebuah postingan baru-baru ini, menekankan bahwa dokumen SEC telah disalahartikan. Morgan menuduh beberapa influencer XRP menyebarkan teori-teori palsu tentang tuntutan SEC yang berkontribusi pada kebingungan tersebut. Sementara komunitas XRP menunggu keputusan akhir pengadilan, yang berpotensi menyelesaikan gugatan bertahun-tahun di tingkat pengadilan distrik, masih belum pasti apakah salah satu pihak akan mengajukan banding ke second circuit. Hazel Kasus Aini Kamunkanenakan Memeliki Dampak Significant Pada Landscap Regulasi Masid Depan Cryptocurrency Jadi seperti itu update kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.